Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menilai gugatan Partai Solidaritas Indonesia di Mahkamah Konstitusi soal syarat minimal usia Capres-Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu harus dilawan. Jika MK mengabulkan, gugatan ini berpotensi memberikan peluang bagi Putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Pemingraka, menjadi Cawapres di Pemilu 2024. Untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dan waksajen PSI, Dede Prayudi. Selamat sore, Mas Dede dan Bang Denny. Sore, Nana. Apa kabar? Oke, saya mau ke Bang Denny dulu ya. Bang Denny, Anda menyebut gugatan PSI tentang batas syarat minimal usia Capres-Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu harus dilawan. Ini alasannya apa harus dilawan, Bang Denny? Ini, kita melihat perjalanan menuju Pemilihan Presiden 2024 ini tidak bisa sepotong-sepotong. Saya membaca dan menganalisisnya, ini adalah makna cawe-cawe-nya Presiden Jokowi. Jadi, sayangnya beliau sudah memutuskan untuk tidak netral dalam pemilihan Presiden. Bahasa normatifnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi sebenarnya ada preferensi terhadap calon Presiden dan ada resistensi terhadap calon Presiden yang lain. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk pembegalan Partai Demokrat. Baru-baru ini ada indikasi pembegalan Partai Golkar. Ketua Umumnya ada indikasi diganti. Kemudian juga berbagai kasus-kasus yang dimunculkan kepada lawan-lawan koalisi, ulangi, lawan-lawan oposisi dan disimpan untuk kawan koalisi. Nah, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya dilihat dari kacamata hukum, tapi juga bisa dibaca dan dianalisis bagian dari skenario cawe-cawe tersebut. Kenapa demikian? Ya, dengan segala hormat ke teman-teman PSI, saya memandang ini sebenarnya partai yang sebagaimana disering disebutkan adalah partai orang muda, begitu. Tetapi bacaan saya rekam jejak teman-teman dan pernyataannya tegak lurus pada Presiden Jokowi, termasuk dengan juga mencalonkan Kaisang di Depok dan lain-lain. Maka secara politik hukum, permohonan ini ya mesti dilihat juga sebagai bagian dari strategi Presiden Jokowi. Dan kalau kita membaca, kalau kita melihat ada yang mengatakan ini untuk membuka peluang Gibran Jokowi, ya itu tentu saja analisis yang juga bisa dicarikan, bisa dibenarkan, dan bisa ditunjukkan bukti-buktinya. Nah, secara hukum saya bisa sampaikan juga, Mbak Nana, jika masih diberi kesempatan. Sebenarnya kan soal umur ini adalah bagian dari open legal policy. Jadi itu adalah keundangan undang-undang. Oke, kita akan bahas di situ nanti. Artinya, baik. Berarti itu pengantar saya, Mbak. Oke, tapi Bang Denny, tadi Anda katakan bahwa ini adalah bentuk cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Jadi Anda melihat indikasi bahwa memang gugatan ini atas pengetahuan dan mendapatkan restu Presiden Jokowi. Bang Denny. Mbak Nana, tentu saja politik itu bukan hanya bicara apa yang terlihat di depan, ya. Tapi juga apa yang terlihat dan bisa dibaca dari pemberitaan, rekam jejak, analisis media. Saya meyakini bahwa relasi antara Jokowi dan PSI itu kan sudah terbangun sejak lama dan saya belum pernah mempunyai catatan, kalau saya salah mohon diporeksi, ada arah politik PSI yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Saya tidak punya catatan itu. Sehingga konsistensi politik ini, dalam tanda kutip ya, itu bermakna apa yang dilakukan PSI itu akan didukung Jokowi atau apa yang dilakukan Jokowi akan didukung PSI. Sekali lagi saya tidak punya catatan rekam jejak di mana PSI dan Jokowi berseberangan. Baik. Itu sebenarnya ini harus dilihat sebagai satu langkah politik yang saling mengendorse. Hal ini tentu saja PSI sebenarnya adalah kepanjangan tangan politik praktisnya Jokowi. Oke, saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, PSI adalah kepanjangan tangan politik praktisnya Pak Jokowi. Karena dalam hal gugatan ini ada bentuk saling mengendorse dari Presiden Jokowi dan juga PSI. Saat gugatan ini diajukan, PSI sempat berdiskusi atau meminta restunya Pak Jokowi enggak, Mas Uki? Ya enggak, enggak. Ini adalah inisiatif PSI sendiri ya. Jadi begini Mbak Nana, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, sejak pertama kali berdiri itu ingin membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak muda untuk mengisi jabatan politik dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. PSI itu enggak pernah Mbak Nana kehilangan kepercayaan kepada generasi muda. Mungkin Kang Deni Indrayana punya pemimpin masa lalu yang terus diidolakan oleh Kang Deni. Tapi kami di PSI, kami punya pemimpin masa depan dalam diri anak-anak muda yang siap memimpin Indonesia. Nah, saya sambil contoh misalnya ya, kami di PSI itu iri ya. Dengan misalnya Ibu Jacinda Arden ya, pada saat usia 39 tahun beliau menjadi Prime Minister di Selandia Baru. Kemudian juga Pak Emanuel Barkon, pada saat 38 atau 39 tahun ya usianya, beliau menjadi Presiden Perancis. Kemudian juga ada Leo Veradkar ya, pada saat usia 38 tahun beliau menjadi Perdana Menteri Irlandia. Ada Sana Martin ya, 34 tahun sudah menjadi Prime Minister Finlandia. Dan kita sebenarnya punya sejarah yang baik ya, di dalam diri seorang Sultan Syahrir ya, walaupun bukan seorang Presiden, tapi beliau sudah menjadi Kepala Pemerintahan di saat umurnya masih 36 tahun ya. Oke. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin kami kembalikan lagi. Dan kami menganggap ya, bahwa apa namanya, dinaikannya ya pada tahun 2017 ya, apa namanya, dinaikannya usia minimal menjadi 40 tahun di dalam Undang-Undang Pemilu, itu tidak didukung oleh landasan yuridis dan sains. Jadi kami ingin kita kembali kepada misalnya seperti dua Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2003 dan 2008, yaitu usia Capres dan Cawapres minimal itu 35 tahun. Jadi kami menganggap Undang-Undang Pemilu yang sekarang inilah yang absurd, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi dengan tanggapan ataupun anggapan orang bahwa ini gugatannya bisa disebut sebagai akomodasi bagi Gibran Rakabu Miming Rakab jadi Cawapres, bagaimana ini Pak S.I. melihatnya? Karena kan ini politik bukan kebetulan ya Mas Uki ya. 21,2 juta hak konstitusional anak muda usia 35 sampai 39 tahun, ini menjadi terhalang ya gara-gara batas usia minimal Capres-Cawapres itu 40. Dan seluruh rakyat Indonesia juga kemudian hak konstitusionalnya ya, itu menjadi terkebiri untuk memilih anak muda di Indonesia menjadi pemimpin mereka. Apakah ini soal Gibran? Ini nggak cuma soal Gibran, ini soal 21,2 juta hak anak muda gitu. Termasuk saya misalnya. Saya bisa jawab, Nanda. Sebentar. Mata Emil Dardak juga itu anak muda berprestasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin kami perjuangkan. Oke. Mas Uki, kenapa baru sekarang dekat-dekat menjelang pemilu di saat Mas Gibran angka surveinya naik? Kenapa ini nggak digugat sebelum-sebelumnya? Pada saat setelah undang-undang pemilu ini? Jadi soal timing ini kan sebenarnya hanya kebetulan aja ya. Oke, nggak ada kebetulan dalam politik. There is no coincidence in politics, Mas Uki. Dokumen JR itu, itu pada bulan April 2023 sebetulnya. Jadi, bukan sekarang yang tiba-tiba Mas Gibran lagi naik, terus di situ kami serahkan dokumennya yang nggak gitu juga, Mbak Nana. Bahkan kita sebelumnya juga pernah melakukan JR loh. Terkait dengan batas usia minimal seorang gubernur. Dan inilah komitmen PSI gitu. Kami ingin membuka ruang selebar-lebarnya buat anak muda. Dari awal didirikan PSI memang untuk itu. Terkait dengan komentar Kang Denny. Saya pikir Kang Denny ini udah kelamaan piknik di Melbourne ya. Jadi nggak bisa melihat Indonesia dari dekat gitu. Dia hanya melihat Indonesia dari kejauhan dengan segala hormat. Sehingga banyak tuduhannya selama ini terhadap apa yang terjadi di Indonesia kepada tokoh-tokoh di Indonesia itu meleset semua gitu. Saya pikir Kang Denny ini lebih baik pulang ke Indonesia ya. Walaupun mungkin ada kasus yang harus dituntaskan, kasus korupsi ke Temen Gateway. Tapi apalagi Kang Denny adalah seorang caleg dari Partai Demokrat yang saya harapkan bisa lolos ke Senayan ya. Baik. Saya sarankan Kang Denny bisa lebih baik pulang gitu, Nana. Oke, saya mau ke Bang Denny. Silahkan Bang Denny. Bahwa ini sebetulnya PSI ingin mengembalikan aturan soal syarat minimal usia capre-capre seperti Undang-Undang Pemilu tahun 2003 dan 2008. Pertama, saya tidak mau mengomentari persoalan-persoalan yang tidak bergumentatif ya. Menyerang pribadi. Kita itu lebih fokus ke argumentasinya sajalah. Yang kedua, ini anak-anak muda ini berargumentasi itu coba dibiasakan dengan logik dan rasionalitas. Tadi saya bertanya, adakah misalnya contoh rekam jejak teman-teman PSI yang berbeda secara kebijakan politik dengan Jokowi? Kenapa itu penting? Karena dari situ kemudian bisa dibangun alur logik bahwa ini sebenarnya memang agenda politik yang tidak terpisah antara PSI dengan Jokowi. Yang ketiga, dikatakan April 2023. Pertanyaan Anda valid, Pak Baru. Kalaupun disebut April 2023, kenapa baru April 2023? Undang-Undang Pemiliu sudah sangat lama. Bukan April, bukan Maret. Ya, Maret atau April, maupun saja masih 2023. Artinya, bertanya soal waktu itu menjadi penting. Kalau memang yang diperjuangkan adalah soal umur, timing itu adalah everything. Itu dalam hal tertentu, seorang yang saya hormati mengatakan leadership is all about timing misalnya. Waktu itu dalam politik menjadi sangat kusial. Karena itu, kalau kemudian dilakukan sekarang, itu juga menunjukkan memang ada kepentingan-kepentingan politik yang didasarkan pada itu. Yang keempat, biar kita sistematis berpikirnya dan berargumentasinya juga runtut. Yang namanya umur, apakah 35? Apakah 30? Apakah 25? Silahkan saja. Saya tidak menolak bahwa pemimpin itu umurnya bisa diturunkan. Yang saya sampaikan secara hukum adalah, ini bukan keundangan mahkamah konstitusi. Kalau kemudian, coba Anda katakan secara hukum, kalau kita bicara hukum tata negara ya. Mana yang lebih konstitusional? 35? 30? Kenapa 40 tidak konstitusional? Kenapa harus 35? Kenapa tidak 45? Tidak ada konstitusionalitas dalam isu umur. Karena itu, kemudian tidak diatur dalam undang-undang dasar. Lain halnya, kalau dalam undang-undang dasar mengatakan syarat calon presiden itu 35 tahun. Kemudian undang-undang mengatakan 40. Maka Anda bisa membawa isu itu ke MK. Karena memang itu berarti isu konstitusionalitas. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan turunkan 35, karena lebih konstitusional, tapi tidak 30. Lebih mudah kan kalau Anda yang memperjuangkan syarat mudah. Artinya, secara tata negara, itu adalah pikiran yang menabrak. Kewenangan menentukan undang-undang itu ada dalam proses legislasi di parlemen. Itu yang secara konseptual disebut open legal policy. Bukan keundangan mahkamah konstitusi. Terakhir, Mbak Nana. Kalau kaitannya dengan Bill Press 2024, sudah saya katakan tadi, kita ini bukan menolak Gibran atau siapa. Yang kita ajukan ke depan ini adalah bagaimana pemikiran pemilihan presiden itu tidak kemudian menghadirkan ketidakveran, ketidakjujuran dan keadilan. Baik. Bikin, saya ingin tanya ya. Bisa disoal kok soal kemenangannya. Demikian juga yang Bob Nasution di Medan. Itu pun akan terjadi pada saat dinasti ini dibangun oleh Jokowi. Nah, sayangnya teman-teman PSI tidak melihat persoalan Kaisang di Depok, Gibran di Solo, Bob Nasution di Medan, atau nanti kemungkinan menjadi wakil presiden itu sebagai isu yang sangat krusial di tengah sistem kita yang terkenal. Bang Deni, saya harus tanya. Kenapa? Soal wakil presiden, karena tadi Anda sudah sebut ya. Jadi kalau MK mengabulkan gugatan ini, kira-kira Gibran akan menjadi capresnya siapa? Dipasangkan dengan capres mana ini? Mbak Nana, saya harus juga disiplin ya. Untuk bicara tata negara. Itu politik. Biarkanlah. Kenapa itu menjadi isu yang kemudian saya sampaikan ke Salayak? Karena itu kan pemberitaan. Tapi kalau kemudian saya ditanya apakah menjadi calon siapa, itu sudah terlalu jauh bagi saya komentar. Oke, saya ubah pertanyaannya. Saya ubah pertanyaannya. Kami dengar bahwa kalau gugatan MK ini kemudian lolos, maka Gibran akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Anda dengar informasi yang sama? Ya, kita membaca berita soal itu. Dan bahwasannya sekarang dinamika politik masih sangat cair. Ini kan saya juga tweet hari ini ya, Mbak. Saya katakan alangkah-alangkah tidak menariknya politik kita. Bahwa yang terjadi adalah hanya intrik-intrik. Bahwa yang terjadi adalah penggunaan kasus hukum. Bahwa hukum di Mahkamah Konstitusi dimanfaatkan untuk mencari, membuka peluang misalnya untuk Gibran. Menurut saya ini terlalu membuat hukum itu menjadi, bagi saya yang belajar ilmu hukum sampai sejauh ini, menjadi dikerdilkan begitu. Dan itu yang menyebabkan saya bersuara dengan keras, dengan kritis, meskipun berisiko. Kalau kita bicara risiko hukum, kemudian ada muncul kasus ini, kasus itu, itu saya hadapi. Kalau saya ingin diam, saya bisa saja diam. Tapi saya tidak mau hukum kemudian dimanfaatkan untuk memperpanjang nafsu atau sahawat kekuasaan yang sedang ditangun. Dan ini yang sedang ditontonkan oleh Presiden Jokowi, dan tentu saja sayangnya itu juga menjadi satu langkah politik yang diikuti oleh Presiden Jokowi. Mas Uki, apakah memang arah politiknya memasangkan Prabowo dengan Gibran kalau gugatan ini dikabulkan oleh MK? Karena informasi yang beredar begitu. Saya tidak dapat mengkonfirmasi jawaban tersebut ya. Karena itu bukan bagian dari rencana kami. Dalam mengajukan JR ini, Mbak Nana. Saya ingin merespon sedikit ya, terkait dengan substansi dari JR ini juga ya. Salah satu alasan yang tadi belum saya sebutkan, kenapa kami mengajukan JR ini, yaitu misalnya seperti ini. Menteri itu tidak diatur usia minimalnya ya, sedangkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, itu memungkinkan tiga menteri bersamaan, yaitu Menlu, Mendagri, juga Menhan, menjadi pelaksana tugas kepresidenan. Dalam hal misalnya presiden dan wakil presiden itu berhalangan untuk hadir secara event individual atau bersamaan. Nah, lalu yang terakhir, ini adalah bagian dari data kami, yaitu antikorupsi. Kami mendapati ya, merujuk kepada data BPS, yaitu Indeks Prestasi Antikorupsi atau IPAK ya, IPAK ya, pada tahun 2021, itu kelompok usia 36-40 di kategori dewasa akhir ya. Mereka itu adalah, apa namanya, kelompok yang korupsinya itu lebih rendah atau paling rendah di antara seluruh kelompok, apa namanya, dewasa gitu. Nah, inilah yang ingin kami tekankan, kenapa kami melakukan JR ini. Dan saya pikir tadi, Kang Deni itu sudah berlaku nggak adil ya, ketika berinsinuasi terkait dengan mencari jawaban, menggunakan track record yang belum tentu ada hubungannya. Track record itu adalah, kami tegak lurus dengan Jokowi, seolah-olah itu kemudian menjadikan atau membenarkan tuduhan Kang Deni yang selama ini sering banget terbukti nggak benar ya, bahwa ini Pak Jokowi mengetahui, minimal mengetahui ya, kalau bukan meng-endorse, apalagi menyuruh kami. Nah, ini nggak fair gitu. Ketika kami menarik juga latar belakang Kang Deni, disebutnya itu serangan pribadi. Nah, ini juga nggak fair dong jadinya. Ya, maksudnya kembali ke substansinya ya? Jadi, nggak harus tekankan lagi, Kang Deni ini punya track record ya, suka membuat gaduh dari luar negeri. Kemarin ya, beberapa bulan lalu, mengatakan bahwa menurut informan saya yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Oke, Mas Uki, ini masuk ke konteksnya nih. Saya mau bahas. Ini mengkhianati demokrasi, lalu disambut oleh Pak SBY. Pak SBY kemudian juga menggulirkan ini seolah-olah sebagai penzoliman Partai Demokrat. Mas Uki, kita kembali ke konteksnya nih. Konteksnya soal gugatan PSI. Begitulah yang saya ingin katakan, kenapa Kang Deni ini saya sarankan untuk pulang aja gitu loh. Supaya bisa melihat politik dari dekat, negara Kang Deni sendiri dari dekat. Saya ingin tanya ya, kalau gugatan ini... Mas Uki, Mas Uki, Oke, Mas Uki, saya ingin kembali ke konteksnya soal gugatan PSI tentang batas usia Capres-Cawapres. Kalau ini gugatannya dikabulkan oleh MK, siapa sebetulnya yang ingin diajukan oleh PSI? Nah, itu dia. Kami ini sebenarnya apa namanya yang mengajukan itu adalah saya ya. Makanya saya bilang kalau misalnya soal Gibran, saya tuh nggak ngerti kenapa muncul Gibran dan disangkut-pautkan dengan ini hanya karena kami tidak kelurus dengan Presiden Jokowi. Saat ini, kalau kita berbicara undang-undang, Mbak Nana, ini nggak berlaku hanya untuk 2024, ini berlaku untuk 2029, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi belum tahu siapa yang mau diajukan ya? Anak muda yang sekarang usianya masih 20-an, pemilu yang mendatang dia sudah berusia antara 35 sampai 39, dan dia punya kesempatan yang sama dengan senior-seniornya. Oke, itu kan Mas Uki, soal revisi kan bisa dilakukan nanti. Revisi undang-undang pemilu bisa dilakukan nanti setelah pemilu 2024. Kenapa harus sekarang? Itu tadi yang makanya saya tanyakan. Kalau tadi Anda berkaca pada anak-anak muda yang sekarang usianya 20, di 2029 nanti usianya berapa? Revisi kan bisa dilakukan nanti setelah pemilunya selesai di bulan Februari 2024. Masih banyak waktu. Itu pertanyaan saya tadi. Bisa juga putusannya setelah batas akhirnya juga sudah selesai, who knows gitu. Saya sendiri juga, apa namanya, tidak bisa menjawab ketika publik atau orang-orang yang kayak Kang Dini ini mengait-ngaitkan, dan dicari-cari poin-poin untuk ditanya dan disama-samakan, dicocok progikan. Dan saya sendiri nggak bisa menjawab kenapa revisinya itu baru sekarang diajukan dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti, kami ini kan nggak ada di parlemen. Sehingga yang kami lakukan adalah melakukan JR. Apabila kemudian misalnya Hakim Konstitusi tidak mengabulkan, ya sudah tidak mengabulkan. Tapi semua orang sudah melihat bahwa kami sedang mengupayakan supaya anak-anak muda ini partisipasi politiknya itu nggak hanya jadi objek, Mbak Nana. Kami sebenarnya hanya itu. Tapi jadi sampai sekarang belum tahu ya, kalau ini gugatan dikabulkan, PSI belum tahu siapa yang akan diajukan. Yang penting anak muda aja gitu. Belum diniarkan, Mbak Nana. Mbak Nana dijawab tadi. Oke, oke. Terakhir, Bang Dini singkat saja ya. Apakah kemudian menurut Anda, Hakim MK ini akan masuk ke substansi batas usia capres-cawapres? Mengingat ini kan kewenangannya di pebuat undang-undang ya, Open Legal Policy. Mbak, itu yang tadi saya katakan. Kalau kita melihat hukum di Indonesia sekarang, tidak bisa hanya secara teks, tapi juga harus secara konteks. Itu sebabnya rekam jejak menjadi penting untuk kemudian dilihat dalam politik. Kalau kemudian dikatakan rekam jejak PSI yang tidak lurus, tidak pernah berbeda, apalagi mengkritik Jokowi tidak penting, ya itulah bisa kita nilai bagaimana pendapat yang demikian. Nah, kenapa kemudian MK-nya bisa masuk atau tidak? Ya, sebenarnya kalau MK konsisten, pastikan permohonan ini tidak diterima. Karena legal standing-nya PSI tidak ada. Mereka tidak bisa mencalonkan presiden. Jadi ada putusan MK yang mensyaratkan untuk menguji semacam ini, juga ada syarat-syarat misalnya duduk di parlemen dan seterusnya. Ada beberapa putusannya semacam itu. Tapi kalaupun MK kemudian masuk mengatakan dengan argumentasi ini punya legal standing, apakah dikabulkan atau tidak, ini juga menjadi persoalan. Karena dalam putusan MK yang terkait undang-undang KPK, kemudian ada kalimat, ya meskipun tidak 50 tahun boleh kalau sudah menjabat pimpinan KPK. Sehingga ada yang mengatakan ini pun putusannya akan demikian. Ya, tidak diubah sih 40 tahun, tapi boleh kalau sudah menjabat pimpinan daerah. Sehingga Gibran juga tetap bisa masuk. Segala macam bisa dilakukan dalam hukum kita yang sekarang ini. Yang sedemikian tidak logisnya dalam artian politik masuk, ada adik ipar, ada yang begini dan begitu. Sehingga saya itu harus dan merasa wajib meluruskan, tidak keluar dari Indonesia. Sekarang ini semua berita di Indonesia bisa dimonitor lewat internet. Saya pikir itu juga dipahami oleh semua kita, ya kan? Sehingga menurut saya, saya tidak mau komentarinlah soal-soal yang tadi disampaikan, karena out of context. Kita kalau bicara diskusi kan ada topik, ya mbak, ya? Jadi kita tidak keluar dari topik, lah. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari putusan 9 Hakim MK terhadap gugatan yang diajukan oleh PSI, dan bukan hanya PSI saja ya, yang mengajukan gugatan, tapi ada dua kepala daerah dari Gerindra, yang pertama adalah Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Bupati Lampung Selatan, yang juga ikut mengajukan gugatan. Ini, kita lihat nanti bagaimana 9 Hakim MK akan memutuskan soal gugatan syarat minimal usia capres-capres. Apakah akan dikabulkan atau ditolak? Dan kalau dikabulkan, apakah betul ini menjadi tiket bagi Gibran Raka Buming Raka untuk maju dalam kontensasi PIRPES 2024? Kita tunggu bersama waktu yang akan membuktikan nantinya. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah bergabung, ada Wasek Jen PSI, Dede Perayudi, dan juga mantan online KUMAM RI, Denny Indra, dan saya selalu Bang Denny dan juga Bang Dede. Terima kasih.